Sialum semuanya Sebelum duduk bisa lihat kanan kiri katakan demikian Tuhan Yesus sayang kita Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Sialum sekali lagi dalam kasih Tuhan Saya tahu kita hidup di dalam anugerahnya Amen Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita Panggilan kita adalah untuk menjadi murid Itu yang kita gak bisa hilangkan dari setiap orang Kristen Kalau kita bilang kita Kristen berarti kita juga dipanggil untuk menjadi murid Menjadi murid artinya adalah Kita ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Guru Agung itu Jadi kalau kita tahu bahwa panggilan kita adalah seorang murid Kita harus tahu bahwa panggilan kita adalah untuk duduk dan diajar Diajar diam dan semakin hari sadar tidak sadar murid tidak tahu tiba-tiba dari perkalian tidak bisa kalau kita ngomong dari pengurangan dulu penjumlahan dulu gak bisa akhirnya bisa pengurangan perkalian pembagian tiba-tiba semuanya bisa Semuanya bisa menjadi seorang murid artinya adalah menjadi orang yang punya hati yang rendah hati untuk diajar Cuma kadangkala kita terlalu sombong di dalam kehidupan kita Sehingga kita merasa bahwa apa segala sesuatu yang kita lakukan Itu seolah-olah yang terbaik Kita gak perlu Tuhan di dalam dunia ini Kita hanya perlu melakukan apa yang kita mau lakukan Bukankah dunia ini berkata demikian Ya sudah lah di masa-masa gini aku mau berlaku semauku dululah Yang penting aku jaga diriku dengan baik Yang penting aku begini Yang penting aku Padahal kalau kita tahu bahwa kalau kita dipanggil jadi orang Kristen berarti kita adalah pengikut Kristus Otomatis kita juga dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Katakan amin Jadi murid adalah menjadi orang yang punya hati yang rendah hati untuk diajar Tidak ada orang yang terlalu hebat untuk belajar Tidak ada orang yang terlalu bodoh untuk belajar Saya selalu berkata kepada anak saya tidak ada orang bodoh di dunia ini Yang ada adalah orang yang gak mau belajar Kalau kita mau belajar pasti kita bisa Kalau belum bisa belajar lagi Kita harus terus belajar dalam kehidupan kita Kita harus terus hari ini terus belajar mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Kekristenan itu bukan agamawi Bapak Ibu Saudara Kekristenan bukan agamawi Kekristenan itu mengikut Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan Murid artinya menjadi serupa dengan gurunya gimana caranya Ngikuti teladannya Ngikutin apa yang diajar Gimana caranya bertumbuh Gimana caranya ini gitu Bukan palah Kok sulit banget sih ini Pelajarannya kok sulit banget Ada masa-masa begitu Iya Tetapi sesulit ataupun Jangan pernah taruh curiga kepada Sang Guru Agung Dia pasti akan mengajarkan kepada kita Apa yang kita gak ngerti Apa yang kita gak mampu Pasti Tuhan kita akan ngajarin kita Ada amin Jangan pernah curiga Tapi kalau kita sudah terbatas Kita langsung ngomong gak bisa ini gak bisa itu Ya sudah Seperti kata Dalam tempurung Gak kemana-mana Karena batasannya Adalah diri kita sendiri Kita perlu mengembangkan diri kita Apalagi kita menjadi seorang murid Tuhan Tahun ini kita dapat Kita masuk the year of praise and provision Tahun pujian dan penyediaan Kita masuk di tahun itu Di tahun ini sama-sama Dan saya dapatkan untuk GMS Jogja sendiri Tahun ini adalah tahun Dimana Tuhan akan bawa Upgrading orang-orang yang ada di dalamnya Diperlebar kapasitasnya Siapkah diri kita diperlebar Gimana caranya Jadilah murid Gimana caranya kita bisa diperlebar Kita harus punya setting hati Untuk menjadi seorang murid Panggilan kekristenan itu Bukan panggilan agamawi Tapi Menjadi proses Menjadi kita serupa dengan Tuhan Dan itu proses terus menerus Gak cuma satu kali Gak cuma satu kali Di malam saya baru ngobrol-ngobrol Dengan beberapa jemaat Kita makan malam bareng Terus kita ngobrol-ngobrol Terus ada seorang jemaat berkata Waduh pak Jocom plek-jiplek Gitu ya Bahasanya Bahasa Bahasa Jepangnya dia bilang Plek-jiplek kamu pak Gitu ya Jadi Dari gendutnya Dari cara ngomongnya Dan semuanya Saya bilang Ya anakku kok Tapi belum semuanya Dia seperti aku Saya ajarin Anak-anak saya Waktu persiapan Saya ceritakan Waktu saya doa Baca firman Waktu di gereja Malam-malam Anak saya yang pertama Dad aku mau ikut Dedy persiapan Di gereja boleh Tapi Dedy di kantor Kamu dimana Ya aku di meja luar Gak apa-apa Meja meeting lah Tapi aku mau lihat Dedy persiapan Mau nemeni Dedy Supaya Dedy tidak sendirian Anak saya yang pertama Saya ajak naik motor Malam-malam Ke gereja Saya berkata Biar dia merasakan Apa yang saya rasakan Dia seneng Suka cita gitu Waktu nemeni Dadinya persiapan Seneng banget Dia lah dapat apa Oh Dedy kalau doa begitu ya Iya Tapi proses Proses demi proses Dilakukan terus Punya hubungan Gak langsung plek-jiplek Semuanya mirip Gitu Berat badannya mirip Gitu ya Semuanya mirip Enggak Tapi butuh proses Panggilan Menjadi seorang Yang mengikut Tuhan Itu butuh proses Menjadi murid Tuhan Itu butuh proses Harus sadar Bahwa dia dipanggil Menjadi serupa dengan Tuhan Ada satu hal Yang saya mau sampaikan Pagi hari ini Bagaimana kita menjadi Bisa serupa dengan Tuhan Adalah Sadari Bahwa ada panggilan Murid Untuk berdoa Gak tahu di hari-hari ini Saya selalu diingatkan Sama Tuhan Ayo Bangun jam doa Ayo berdoa Di masa-masa ini Ayo doa Ayo doa Saya ke Semarang Ngomong tentang itu Saya denger aja Kemagelang Pentapisan Kemagelang Saya denger Tentang doa Kemarin Viskon Kofil Dia ngomong Kita perlu Tuhan Kita harus doa Saya bilang Wah Ini dia Saya gak mau tunda lagi Saya akan Bawa seluruh jemaat Untuk bisa nangkep Hati Tuhan Seringkali Kita melupakan Hal yang paling Esensi dalam hidup kita Kita ngomong Kita ke gereja Kita ngomong Kita melakukan Segala sesuatu Kita CG Kita apa Tetapi cuma Setelah itu Selesai Kehidupan doa Hanya dibatasin Cuma hari-hari Tertentu Padahal doa Itu bisa Setiap saat Dan setiap Waktu Dimanapun kita berada Kita bisa berdoa Kenapa Kita batasin Cuma waktu ke gereja Waktu kita mau pelayanan Waktu kita Seolah-olah butuh Tuhan Kita langsung berdoa Doa bisa kapan saja Doa itu komunikasi kita Dengan Tuhan Taukah Semakin kita banyak Ngomong dengan Tuhan Kita akan jadi serupa Dengan Tuhan Semakin kita banyak Meluangkan waktu Dengan Seorang Kita akan mirip Orang itu Sadar tidak sadar Kenapa ya Banyak orang Kristen Kalau doa Hebat Tetapi kalau di luar Tidak hebat Melempem Saya mikir Kenapa ya Mungkin dia hanya berdoa Cuma ngomong sama Tuhan Tuhan aku lapar Tuhan aku capek Selesai Ya gak apa-apa Doa begitu Tetapi ada doa Yang lebih dari itu Doa itu adalah Komunikasi kita dengan Tuhan Doa itu adalah Hubungan kita dengan Tuhan Gak bisa dibatasi Cuma hanya Tuhan Terima kasih buat hari ini Bersyukur buat kasih anugerahmu Terpujilah namamu Tuhan berkati kami Sepanjang hari Berkati toko kami Berkati usaha kami Berkati pelayanan kami Dalam nama Yesus Amin Sudah selesai Kita udah doa Doa gak gitu Doa itu hubungan kita dengan Tuhan Keintiman kita dengan Tuhan Dia adalah Allah Yang akan mendekatkan diri Kepada kita Carilah aku Maka kamu akan mendapat Tapi ada kata-kata Cari Yang artinya Sampai menemukan Kadang-kadang waktu doa Belum Belum merasakan Kok belum Tuhan Belum denger ya Belum ini Gak apa-apa Berdoalah terus Tapi sampai mendapat Doa itu adalah hubungan Bukan liturgi Doa ini adalah hubungan Panggilan orang Kristen Adalah Menjadi murid Murid yang seperti apa Murid yang berdoa Jangan pernah lupakan Hal yang paling esensi Apalagi di masa-masa pandemi Kayak gini Kita butuh Tuhan Berserulah Lebih kencang sama Tuhan Tuhan aku gak mampu Kalau gini terus Tuhan berkati aku Semakin hari Semakin cari Tuhan Bukan palah liat Oh ini begini Ini begitu kok beda ya sekarang Ini atmosfernya gini ya Ini begini Kita masih bisa mikir demikian Iblis itu Paling-paling Jago Membelokkan kita Dari rencana Tuhan Iblis paling ngerti Bahasa kita satu-satu Yang satu lemah dimana Gak usah Gak usah Gak usah Mikirin apa Gak usah mikirin yang lain Satu-satu kelemahan kita Iblis paling tahu Yang satu suka main mobil legend Yang suka angkin Yang satu suka Sepeda Yang satu sukanya apa Yang satu sukanya apa Yang satu kerja sukanya Ya sudah Ya sudah Bisa diserongkan Gak usah doa Kerja aja terus Tak kasih bisnis yang paling hebat Tak kasih ini semua Biar kamu lupa berdoa Iblis paling jago Untuk membelokkan kita Dari rencana Tuhan Makanya kita perlu berdoa Katakan amin Kekristal adalah perjalanan yang panjang Bukan cuma pendek Kita ngaku Tuhan Percaya dibaptis Diselamatkan selesai Bukan itu doang Tapi banyak perjalanan-perjalanan yang panjang Ada yang memulai dengan semangat Terus di tengah-tengah jalan Jatuh Bangun lagi Dan jalan lagi Bangkit lagi Berapi-api lagi Tapi juga ada yang Jalan Jatuh Gak bangkit-bangkit Semuanya tergantung Dari keputusan kita Bukan dari keadaan kita Semuanya adalah keputusan kita Bukan dari keadaan Keadaannya seperti ini Kita harus lakukan apa lagi Ya sudah lah Begini saja Gak bisa Keputusan kita Itu akan menentukan masa depan kita Semua keputusan itu dari kita Dan keputusan itulah Yang akan menentukan kita ke depan Bagaimana cara kita Untuk terus bertumbuh di dalam iman Bagaimana kita bisa terus bertumbuh Hari ini menjadi seorang murid Ada dua hal Yang pertama adalah Cintai firman Tuhan Baca dan cintai firman Tuhan Yang kedua adalah Punya kehidupan doa Mari kita buka bersama-sama hari ini Di Ephesus yang ke-6 Doa bukan liturgi Doa bukan liturgi Doa bukan liturgi Doa bukan hanya keharusan Tapi doa adalah hubungan Doa adalah hubungan Mau doanya kayak apapun Doa adalah hubungan Ephesus yang ke-6 Ayat yang ke-18 Dikatakan demikian Dalam segala doa dan permohonan Berdoa lah setiap waktu Di dalam roh dan berjaga-jagalah Di dalam doamu Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Kita harus berdoa Di dalam segala sesuatu Doa di dalam segala sesuatu Kita harus berdoa Teruslah berdoa Tuhan ngomong Jangan jemut-jemut Terus berdoa Ephesus 6 ini berbicara tentang Perlengkapan rohani Kamu harus kenakan Ketopong keselamatan Baju sirah Keadilan Ikat pinggang kebenaran Perisai iman Semua dikenakan Sudah dikenakan Tetapi tetap Harus dikatakan demikian Semuanya Kasut memberitakan kerelaan Beritakan injil Dalam segala sesuatu Tuhan berkata Kita harus pegang pedang firman juga Semuanya kita pegang Tapi Setelah kita pakai semua Tuhan Tidak cuma ngomong Sudah dipakai lengkap Aman No Sudah memakai setiap Kelengkapan senjata rohani Semua lengkap Tuhan berkata Dalam segala sesuatu Berdoa lah Berdoa lah Dalam segala doa Bahkan ngomong Dalam segala doa Saya waktu berpikir Dalam segala doa Kita sudah pakai nih Baca firman sudah Keselamatan sudah dipakai Iman sudah dipompah Sudah siap Pedang firman sudah siap Keadilan sudah dipakai Kebenaran sudah Kasut kerelaan Sudah Terus apalagi Cukup Enggak Tetap dalam Segala doa Sudah dipakai semua Next step berikutnya adalah Sembayang Doa Bangun hubungan Dengan Tuhan Doa Jangan toolsnya Sudah dipakai semua Sudah itu aman Enggak Berdoa lah Kita perlu bangun Jam doa kita Dalam segala doa Mau doa Segala doa Berarti ada bermacam-macam doa Ada doa panjang Doa pendek Doa resmi Doa guyon Atau ada doa yang merem Ada doa yang melek Lucu kalau lihat orang doa Ada Kenapa orang itu kok Doa gak merem ya Emang doa harus selalu melem Ada aturannya Enggak Doa itu bisa 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 Merem Bisa melek Kenapa kok merem Supaya kita bisa lebih fokus Kenapa kok melek Supaya kita juga bisa Lihat kanan kiri Lihat kanan kiri Bukan lihat apa Siapa yang nangis Siapa yang ini Enggak Lihat kanan kiri Bukan lihat apa Tapi lihat Tuhan itu baik Magui Tuhan Puji Tuhan Buat hari ini yang indah Puji lagi Kalau ada orang Lagi doa Melek mata Terus Mata ketemu mata Melek Merem Kok gak Merem Anak saya Beberapa kali begitu Ayo doa Langsung tutup mata Karena di sekolah Dia ajarin demikian Kalau berdoa harus tutup mata Waktu melek mata Ketemu saya Terus bilang Langsung gini Kenapa kok doanya Jadi takut Gak perlu takut Doa mau melek Mau melem Sama aja Di dalam segala doa Mau doa bersama Mau doa pribadi Di dalam segala doa Intinya doalah Setiap waktu Tuhan lagi ngomong Berdoalah Setiap waktu Berdoalah Dengan tidak Jemu-jemu Coba kita buka lagi Ayatnya di Lukas 18 Ayat 1-8 Lukas 18 Ayat 1-8 Perumpamaan tentang Hakim yang tak benar Lukas 18 Ayat 1-8 Yesus mengatakan Suatu perumpamaan Kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus Selalu berdoa Dengan tidak Jemu-jemu Katanya Dalam sebuah kota Ada hakim Seorang hakim Yang tidak takut Akan Allah Dan yang tidak Menghormati Seorang pun Dan di kota itu Ada seorang janda Yang selalu datang Kepada hakim itu Dan berkata Belalah Hakku terhadap Lawanku Beberapa waktu Lamanya Hakim itu Menolak Tetapi kemudian Ia berkata Dalam hatinya Walaupun aku Tidak takut Akan Allah Dan tidak Menghormati Seorang pun Namun karena Janda ini Menyusahkan aku Baiklah aku Membenarkan dia Supaya jangan Terus saja Ia datang Dan akhirnya Menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah Apa yang Dikatakan Hakim Melalim itu Tidaklah Allah Akan membenarkan Orang-orang Pilihannya Yang Siang malam Berseru Kepadanya Dan adakah Ia mengulur-ngulur Waktu sebelum Menolong mereka Aku berkata Kepadamu Ia akan Segera membenarkan Mereka Akan tetapi Jika anak manusia Datang Adakah Ia mendapati Iman Di bumi Tuhan berkata Harus kamu berdoa Kamu harus Berdoa Berdoa itu Bukan karena Keadaan baik Berdoa itu Bukan karena Keadaan yang Tidak baik Berdoa itu Karena kita Percaya Dia adalah Allah yang Menjawab doa kita Berdoa bukan Karena keadaan Baik Berdoa bukan Karena keadaan Yang tidak baik Tapi berdoa itu Karena kita Percaya Bahwa Allah ada Dan dia Akan menjawab Doa kita Apakah kita Tidak boleh doa Waktu keadaan Tidak baik Berdoalah Dalam segala Waktu Berdoalah Di dalam Segala Doa Mau doa Kayak Apapun Berdoalah Mau doa Gembira Doa sedih Doa apa Berdoalah Karena dia Adalah Allah yang Setia Yang Senantiasan Mendengarkan Kita Latihlah Diri Kita Berdoa Berapa Waktu yang Lalu Saya Check up Karena Beberapa Check up Cek gula Darah Dan semuanya Gitu ya Jadi Istri saya Ngomong Kamu udah Lama gak Check up Check up Gitu ya Check up Ini Saya Sendirian Pertama Ditemani Istri Yang kedua Ambil Darah Kedua Saya Sendirian Ketua saya Masuk ke Ruangan Sendirian Saya Suruh Sama Susternya Suruh Berbaring Buka Baju Biasa Buka Baju Terus Dipasang Alat Alat Jantung Dan Semuanya Dicekin Semua Terus Saya bilang Sust Saya mau Diapain Mau Distrum Nyetrum Enggak Susternya Ketawa Saya takut Strum Sust Dua hal Yang aku takut Strum Sama Darum Suntik Darum Suntik Sudah Lepas Sekarang Kok mau Distrum Susternya Ketawa Terus Disitu Saya cuma Diam Pak Jangan berbicara Nah disaat itu Saya sadar Saya seorang diri disana Saya cuma Merem Ada berbaring Di kasur Di kasur Berkata Berkata gini Aku sendirian Oke lah Kata engkau Saya langsung Nyanyi Sekarang ku Memujimu Allah yang setia Yang tak pernah Meninggalkan Perbuatan Tanganmu Sekarang ku Menyembahmu Allah yang mulia Sempurna Gang Senap Hidupku Agar Indah Bagimu Saya nyanyi lagu itu Empat menit pak Jangan berbicara Saya nyanyi dalam hati Sekarang ku Memujimu Allah yang setia Nggak pernah Tinggalkan Sekalipun orang Nggak ada disitu Saya diem aja Direkam jantung Empat menit Belum ada Empat menit Udah selesai Cabutin semua Kok sudah Susah Belum Empat menit Belum Satu lagu ini Lagi mau Nyanyi lagi Udah Selesai Saya mikir Iya Doa Di dalam segala Waktu Doa Bukan karena kita susah Bukan karena kita senang Doa itu karena kita percaya Bahwa Allah ada Dan nggak pernah tinggalkan kita Tapi sering kali kita lupakan orang Sering kali kita lupakan Tuhan Pernah dalam satu kali Jalan di mal Saya kalau jalan itu cepat Karena pengennya Bukan nyantai Kalau sama anak-anak Gandengan Kuyonan Bisa Tapi kadang-kadang kalau perlu sesuatu Jalannya cepat Kemarin istri saya Ngomong sama saya Bugem anda Saya rangkul romantis Gitu ya Jalan Kemal gitu Kamu jangan dorong aku terus Aku ini kayak didorong Di jalan kayak Biar kayak didorong Masa sih gitu Iya aku padahal biasa aja Jalannya loh Itu waktu kita Megang gini Tetapi ada waktunya Saya waktu nggak Ngapa-ngapain Tiba-tiba saya jalan gini Loh istriku dimana ya Udah ketinggalan Di belakang Ternyata dia masuk Ke toko sebelah Kayak judul film Saya nggak ngerti Di mana ya Di mana ya Di mana ya Terus saya tungguin Oh Allah kamu disini Sama halnya Kadang-kadang kita sama Tuhan Kadang-kadang kita Kita kesana ya Jangan gitu Tuhan lagi mau menikmati Hubungannya dengan kita Tuhan pengen lagi Berlama-lama Dengan kita Tapi kita sudah buru-buru Pengen cepat kerja Kita sudah buru-buru Pengen Lakukan aktivitas Wah kalau gitu Habis ini kita praktekan Waktu mau makan Kita akan berlama-lama berdoa Beda ceritanya Bukan itu maksudnya Nanti kalau anda gitu Palah Doanya lama Terima kasih Tuhan Mau makan lagi Terima kasih Tuhan Susikan kuduskan makan ini Terima kasih berlama-lama Bukan itu Ini coba nikmatin Hubungan kita dengan Tuhan Berdoa lah Kenapa kita harus berdoa Ada empat hal Ada empat hal Kenapa kita harus berdoa Yang pertama Karena Tuhan yang menyuruh Kenapa kita harus berdoa Yang pertama Karena Tuhan yang menyuruh Yesus mengatakan sesuatu Perempuan kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Sudah menyatakan Ditegaskan Dan harus lagi Sudah ditegaskan Dikatakan harus berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Dengan tidak jemuh-jemuh Harus berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Kenapa kita harus berdoa Supaya kita Mengerti kehendak Tuhan Tuhan pada waktu disalib Dia juga berdoa bukan Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Waktu Tuhan habis melakukan Mujisatnya Menyembuhin orang lumpuh Tuhan menyendiri Dia berdoa Waktu dia habis Ngajar orang banyak Dia pun menyendiri Tempat sepi Lalu berdoa Di suatu tempat Dikatakan demikian Doa Tuhan pun Selalu berdoa Dan dia ngomong Sama murid-murid Ini yang aku mau tegaskan Sama kamu Tak omongi Harus tak tegaskan Kamu harus berdoa ya Kamu harus berdoa Dari doa itu penting Karena Tuhan ngomong Ada amin Kenapa kita harus berdoa Karena Tuhan yang ngomong Yang kedua Kenapa Kita harus berdoa Karena Kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan Sesuatu untuk kita Yang kubus empat Ayat dua Dikatakan demikian Kita gak nerima apa-apa Karena kita tidak berdoa Karena kita tidak berdoa Jadi kita gak Gak dapatkan apa-apa Karena kita tidak berdoa Makanya kita gak akan Dapat apa-apa Kita gak berdoa Maka kita gak dapat apa-apa Kenapa kita harus berdoa Karena Tuhan Akan melakukan Sesuatu Untuk kita Banyak orang gak ngerti Apa rencana Tuhan Dalam hidupnya Karena gak berdoa Kenapa harus berdoa Karena Tuhan akan Melakukan sesuatu Perkara untuk kita Apalagi di tengah-tengah Pandemi begini Tuhan mau apa ya Berdoalah Jangan lihat keadaan Melebihi Tuhan kita Kalau kita melihat keadaan Melebihi Tuhan kita Maka yang ada mata kita Hanya terfokus kepada Keadaan doang Cuma itu aja Lihatlah Tuhan yang besar Jangan masalah yang besar Lihatlah Tuhan Kita melebihi masalah Bukan masalah Melebihi Tuhan Kita harus Bawa hati kita Condong kepada Tuhan Kenapa kita harus berdoa Karena Tuhan akan Mengerjakan sesuatu Untuk kita Karena kalau kita gak doa Tuhan gak akan Lakukan apa-apa Yang ketiga Kenapa kita harus Berdoa Karena doa Akan membuat kita Menghadapi ketidakpastian Bisa Karena doa Membuat kita Bisa menghadapi Ketidakpastian Dan kekhawatiran Ini penting banget Buat kita Kenapa Tuhan Kita harus berdoa Kenapa murid Mereka harus berdoa Supaya mereka Bisa menghadapi Ketidakpastian Dan Kekhawatiran Jadi kalau kita mau Kalau kita mau Lakukan sesuatu Hal yang gak pasti Berdoalah Gak ada masa depan Yang kita tahu Secara pasti Kita harus berdoa Berdoa itu penting Ephesus 4 Ayat 6 Ephesus 4 Ayat yang ke 6 Ephesus 4 Ayat yang ke 6 Dikatakan Sebentar Bukan itu Sebentar ayatnya Tapi di dalam Segala kekhawatiran Nyatakanlah itu Kepada Tuhan Bentar Ayatnya salah Cuma saya ingat Jadi Nyatakanlah Segala kekhawatiranmu Di dalam doa Kita perlu Menyatakan itu Di dalam doa Mengerubah Kepastian Merubah Kekhawatiran Menjadi sebuah Kepastian Merubah kekhawatiran Menjadi doa Maksudnya demikian Yang keempat Saya cepat aja Kenapa kita harus berdoa Membuat kita Siap Menyambut Datangnya Hari Tuhan Lukas 21 Kalau yang ini benar Lukas 21 Ayat 34 Sampai 36 Nasihat supaya Berjaga-jaga Jagalah dirimu Supaya hatimu Jangan syarat Oleh pesta pora Oleh kemabukan Serta kepentingan Kepentingan duniawi Dan supaya Hari Tuhan Jangan tiba-tiba Jatuh ke atas dirimu Seperti suatu jerat Sebab ia akan Menimpa Semua penduduk bumi ini Bumi ini Berjaga-jaga Senantiasa Sambil Berdoa Supaya kamu Beroleh kekuatan Untuk luput dari Semua Yang akan terjadi itu Dan supaya Kamu tahan Berdiri di hadapan Anak manusia Pada siang hari Yesus mengajar Dibait Allah Dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam Di gunung yang bernama Bukit Saitun Dan pagi-pagi Semua orang banyak Datang kepadanya Di darimait Allah Untuk mendengarkan dia Tuhan berkata Berdoa lah Karena kita gak tahu Kapan Tuhan datang Untuk kedua kali Berdoa lah Siap-siap Berjaga-jagalah Dalam kehidupan kita Kenapa kita harus berdoa Supaya kita Ini bisa mengerti Yang kelima Yang kelima Yang kelima Matis 26 Kenapa kita harus berdoa Ayat 41 Matis 26 Ayat 41 Dikatakan demikian Berjaga-jagalah Dan berdoa lah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh Memang penurut Tetapi Daging lemah Kenapa kita harus berdoa Yang keempat Supaya kita gak jatuh Dalam pencobaan Banyaklah berdoa Supaya kita Enggak Jatuh Dalam pencobaan Petrus dikatakan Yesus ngomong Sampai terus demikian Berdoa Kamu berdoa Sampai kamu kuat Jika kamu sudah insaf Katanya Tuhan berkata Kuatkan yang lain Sebelum itu Tuhan ngomong Ayo berdoa Petrus Udah berkali-kali Iblis datang Untuk menampi kamu Iblis berkali-kali Datang untuk menampi kamu Tapi aku berdoa Supaya kamu kuat Dan ketika kamu sudah insaf Kuatkan saudara-saudaramu Tuhan berkata demikian Doa membuat kita Luput dari pencobaan Doa membuat kita Luput Dari pencobaan Doa membuat kita kuat Gak jatuh dalam pencobaan Katakan amin Nah masalahnya pak Saya tahu Doa itu karena Tuhan sudah suruh Doa itu karena Tuhan Mau lakukan sesuatu untuk kita Doa itu membuat kita bisa Menghadapi kekhawatiran Dengan tidak pastian Doa itu Membuat kita bisa Menyambut datangnya hari Tuhan Tuhan kapan datang Yang kelima doa itu Membuat kita gak jatuh Saya tahu Tapi masalahnya Kenapa orang itu Enggak Enggak Kenapa orang itu Jadi lupa berdoa Jadi males doa Karena orang itu Enggak tahu Kapan doanya dijawab Sederhana Kenapa orang itu Enggak berdoa Karena orang itu Enggak tahu kapan doanya dijawab Makanya dia jadi Enggak berdoa Percaya sih Tuhan Ada orang Kristen Percaya Tuhan ada Iya Tapi kenapa Enggak doa Aku sudah doa Tapi gak pernah dijawab Doanya Ada orang berdoa Lima tahun Doanya dijawab Ada orang berdoa Satu hari Doanya dijawab Ada orang Berdoa Berdoa sekarang Keluar pintu Sudah ada Dijawab doanya Tapi ada orang Bertahun-tahun Berdoa Belum dijawab Ya terserah Tuhan Tuhan mau jawab kapan Yang paling penting Bagi Tuhan Bukan menjawab doa kita Yang paling Penting buat Tuhan Adalah hubungan Dia dengan kita Jangan pernah lupakan itu Kenapa orang Enggak jadi berdoa Karena mereka Enggak tahu Kapan doanya dijawab Tapi mungkin Ada hal-hal Yang perlu kita evaluasi Atau kita perlu pikirkan Udah doa Enggak dijawab Kenapa ya Ada apa ya Terus caranya Gimana ya Biar Doa kita bisa dijawab Ada lima hal Supaya doa kita Bisa dijawab oleh Tuhan Tapi waktunya Terserah Tuhan Saya mau ajari Lima prinsip Berdoa dengan benar Kita buka Lukas ayat yang ke-14 Lima prinsip Kita berdoa Dengan benar Lukas Lukas 11 Ayat yang pertama Sampai dengan yang ke-4 Bagaimana doa kita Dijawab Tuhan Ada lima prinsip Lukas 11 Ayat 1 Sampai yang ke-4 Dikatakan demikian Hal berdoa Pada suatu kali Yesus sedang Berdoa Di salah satu tempat Ketika ia berhenti Berdoa Berkatalah seorang Dari murid-muridnya Kepadanya Tuhan Ajarlah kami berdoa Sama seperti yang Diajarkan Yohanes Kepada murid-muridnya Jawab Yesus Kepada mereka Apabila kamu berdoa Katakanlah Bapak Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Yang pertama Adalah demikian Prinsip Bagaimana Doa kita Dijawab oleh Tuhan Prinsip doa yang benar Yang pertama adalah Bapak Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Berdoa Dengan Kekaguman Kepada Tuhan Mau doa Dengan benar Berdoa Dengan Kekaguman Kepada Tuhan Bapak Bisa ngomong Bapak Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Bisa bayangkan Kita ini Punya Akses Ke surga Kita ini Punya Akses Kepada Bapak Segala Bapak Raja Segala Raja Pencipta Langit Dan bumi Semuanya Dia punya Oh Kalau kita Lihat rumah Megah Kita bisa bilang Keren ya Rumahnya Apalagi Tuhannya Yang menciptakan Yang paling keren Kita kalau Lihat Pemalilan Bisa Indah banget Semua Ciptaan Tuhan Kadangkala Orang-orang Lupa Kalau berdoa Dengan Kekaguman Kalau kagum Bisa pandangin Gini Lama Bisa Keren ya Hebat ya Bisa disitu Keren banget Berdoalah Berdoalah Dengan Kekaguman Dia Bapak Kita Yang ada Di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Nah Dengan Kekaguman Kita jadi Ngerti Gampang Banget Banget Berdoa Sudahlah Tuhan Tuhan Mau Apa Jadilah Kehendakmu Bukan Kehendakku Tapi Seringkali Kita berdoa Tidak Dengan Kekaguman Akhirnya Orang ini Biasa Orang itu Harus Menurut aku Bukan aku Menurut dia Banyak orang Berdoa Memaksa Tuhan Ikut kita Bukan kita Ikut Tuhan Kalian Gak ada Kekaguman Akan Tuhan Kalian gak Pernah Bisa lihat Tuhan tuh Hebat Tuhan tuh Keren loh Yang dilihat Masalahnya Lebih hebat Yang dilihat Masalahnya Kok gak Selesai Selesai Atau ada masalah Pernah Saya punya Saya ini Punya anak Yang punya anak Tau Kalau capek Gitu ya Secapek Sampai apapun Sampai rumah Disambut sama anak Main sama anak Ayo Dad Mabar Langsung Kayak Dicas gitu Wah Semangat Banget Tuhan Sama halnya Waktu kita Ketemu Tuhan Waktu kita bilang Keren banget Tuhan tuh lagi Ngecas kita Wah Tuhan tuh Baik banget Banyak orang Cuma hanya berdoa Sebatas kata-kata Doa Cuma hanya Sebatas kata-kata Kenapa Doanya Sebatas kata-kata Gak apa-apa Doa Doa itu dengan Pengagungan Doa dengan Kekaguman Ucapan syukur Pasti muncul dulu Sebelum Berhentet Semuanya Ada permintaan Permintaan Minta gak salah Sama Tuhan Minta lah Maka kamu akan diberi Kok Tuhan berkata Tapi yang pertama kali Muncul waktu doa Pasti ucapan syukur dulu Karena kagum Bapak di surga Dikuduskanlah Namamu Oh sudah Oh aduh Sudah beleber-beleber Sudahan Datanglah kerajaanmu Jadi kehendakmu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Karena kagum Tapi kenapa orang Selalu memaksa Kehendaknya Karena tidak ada Kekaguman akan Tuhan Berdoa lah Sesuai dengan Kehendak Tuhan Bukan kehendak kita Kenapa banyak orang Kecewa Karena Kenapa banyak orang Kecewa Karena mereka gak kagum Sama Tuhan Mereka cuma cari Tuhan Karena ada maunya Bukan karena kagum Kalau karena kagum Sudah Udahlah Yang penting Ada apapun Aku mencari Tuhan Sisanya Tuhan urus Selesai Alakan hati kita ini Untuk kagum Sama Tuhan Bagaimana Doa dengan benar adalah Setting hatimu Untuk terus punya Kekaguman akan Tuhan Tanya sama Tuhan Apa yang Tuhan mau Bukan apa yang kita mau Orang yang bisa kagum Sama seseorang Dia bisa berserah Seserah mau ngapain Saya ikut Tapi kalau orang Sudah gak respect Dengan orang Apakah dia gak respect Dengan Tuhan Mau ngomong Tuhan Mau ngomong apa Pasti disanggah Pasti disanggah Tuhan ngomong Lakukan ini ya Ampuni ya Ampuni Ampuni Emang gampang ngampuni Enggak gampang Enggak gampang Enggak tahu sih Perasaan kok gimana Gereja kok begini Wah mulai Mulai digomong lagi Heran saya Katanya cinta Tuhan Tuhan adalah kepala Kepala gereja bukan Kalau lihat Ngomongin kepala itu Hebat Alisnya Telinganya Hidungnya Matanya So beautiful Tapi waktu lihat Gereja Tubuhnya Banyak cacat celah Lemon Apalagi Di omong Sana Ngomong ini Ngomong itu Come on lah Aku suka wajahnya Enggak suka tubuhnya Ya gak bisa Tuhan disalib Bukan dipenggal Kalau engkau terima Kepalanya Engkau terima Tubuhnya Kenapa engkau cari cacatnya Enggak bisa Kagum akan Tuhan Semuanya kagum Kagum akan Tuhan Kagum akan gerejanya Keren ya Ada Tuhan Ada Tuhan disini Tuhan Yesus bersatu Kenapa dicari cacatnya Oh my goodness Saya berkata Tuhan Bawa hati jemaatmu Kembali lurus kepada Tuhan Berikan kami Tuhan Out to you Berikan hati kami ini Untuk kagum sama Tuhan Tarik ya Tuhan Saya berdoa semalam-malam Tuhan aku berdoa Bahwa kami itu Kami punya kekaguman Akan Tuhan Kagum kau yang layak Ketika tadi WLnya menyanyi tentang Hanya kau Hanya kau Hanya kau yang di Hanya kau Hanya kau Terus apa lagi Kau yang kesubah Layak Ada kata-kata layak Itu langsung disini Langsung Hati saya bisa pecah Bawa kami Tuhan Untuk kagum sama Tuhan Kalau kita bisa kagum Akan Tuhan Tuhan ngomong apa Gampang Gak ada Tetek bengek yang lain Alasan Ini alasan itu Bawa hatimu Untuk kagum sama Tuhan Ada amin Yang kedua Bagaimana kita Berdoa dengan benar Adalah berdoa Bukan untuk memuaskan Hawa nafsu Makanya Tuhan berkata demikian Berikanlah kepada kami Makanan Kami yang secukupnya Doa Doa bukan karena Hawa nafsu Ini kontradiktif Dengan Yakubus 3 Ayat Yakubus 4 Ayat yang ketiga Yakubus 4 Ayat yang ketiga Dikatakan demikian Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima Apa-apa Karena kamu salah Berdoa Kok bisa salah ya Salahnya dimana Salahnya disini Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan Untuk memuaskan Bawa nafsu Tuhan buat aku semakin kaya Buat aku semakin ini Tuhan pengen kita kaya kok Tuhan pengen kita diberkati kok Tapi Tuhan gak pengen kita Salah jalan Jangan kita ini Dikuasai Hawa nafsu Tuhan ngajari Kalau berdoa Kayak gini ya Dikuduskanlah Namamu Kekaguman sama Tuhan Yang kedua Berdoa Bukan untuk memuaskan Hawa nafsu kita Tuhan ngajari Sama murid-muridnya Berdoa lah Berikan kepada kami Makanan sesukupnya aja Tuhan Sesukupnya Tapi kalau yang level Satu ini sudah bisa Kita kagum sama Tuhan Tuhan mau ngasih apapun Seberapapun Sudah terima kasih Tuhan Makan di kita Sudah kenyang Makanya orang kalau jatuh cinta Makan gak makan Yang penting Liat kumpul aja Sudah seneng hatinya Kenapa badan saya bisa Seperti ini Karena setiap hari saya jatuh cinta Makan terus Seneng terus Enggak Tetapi Kalau level pertama sudah Level kedua Gampang banget Berikan kepada Kalian makannya Sesukupnya Udah lah Tuhan Mengasih berapa Terima kasih Tuhan Buat berkatmu hari ini Gak pernah komplain Sama Tuhan Yang sana diberkati Yang ini aku Gak diberkati Yang sana sudah Begini Yang ini belum Yang sana sudah Usaha sekian tahun Gak dapat apa-apa Yang ini baru mulai Sudah diberkati Kayak gini Gak ada iri dengki Di hatinya Gak ada Hawa nafsu di hati Gak ada Kalau mau berdoa Dengan benar Kagung sama Tuhan Berdoa Bukan untuk memuaskan Hawa nafsu yang kedua Yang ketiga Berdoa dengan kondisi hati Kalau kita mau berdoa Dengan benar Berdoa dengan kondisi hati Markus 11 Ayat yang ke-25 Markus 11 Ayat yang ke-25 Sampai ke-26 Dan jika kamu berdiri Untuk berdoa Ampunilah dahulu Sekiranya ada Barang suatu Sesuatu dalam hatimu Terhadap seseorang Supaya juga Bapakmu di surga Mengampuni kesalahan-kesalahanmu Tetapi jika kamu Tidak mengampuni Maka Maka Bapakmu yang di surga Juga tidak akan mengampuni Kesalahan-kesalahanmu Kau berdoa Dengan hati yang jengkel Tuhan tidak akan dengar Jawab doa kita Tuhan selalu melihat hati Kondisi hati Nah Tuhan berkata demikian Setelah berikan kami Makanan sepupnya Tuhan berkata Dan ampunilah kami Tidak akan dosa kami Sebab kami pun Mengampuni setiap orang Yang bersalah kepada kami Oh Tuhan itu melihat hati kita ya Tuhan itu melihat hati kok Motivasi hati kita apa Kondisi hati kita Motivasi hati kita Ngomong hawa nafsu Yang kedua Kondisi hatimu gimana Beres gak Penuh kepahitan gak Kalau penuh kepahitan Penuh kemarahan Setiap doa Seolah-olah baik Tapi apapun yang kau taburkan Dengan kejengkelan Kan berbuah kejengkelan Apapun yang kau taburkan Dengan kepahitan Seolah-olah baik Bungkusnya Wadahnya Hasilnya nantinya Buahnya adalah apa Kepahitan Dimana-mana Jaga kondisi hatimu Gak ada orang yang Paling ngerti Kenapa ya kok ada Kenapa berdua Bertahun-tahun Tapi seolah-olah ada Ada Kayak ada langit tembaga Di atas ini Kenapa ya Rasanya doa itu gak nyampe Gitu loh Mungkin karena hati kita salah Ada sesuatu yang kita simpan Ada sesuatu yang kita masih jengkel Belum selesaikan Bereskan lebih dulu Kenapa berbicara tentang pengampunan Karena dari hati itu loh Hati yang mengampuni Waktu kondisi hatimu beres Doa itu lebih ringan Dan tidak ada Langit tembaganya Berdoa lah dengan kondisi hati yang benar Jemaat kita dipanggil Untuk menjadi murid Tuhan yang berdoa Berdoa seperti apa Tuhan Ajarin hari ini Dan tolong dipraktekkan Yang ketiga berdoa lah Dengan kondisi hati yang benar Yang keempat Adalah Jauhilah pencobaan Kenalilah kelemahan Kita tulis demikian Dikatakan demikian Janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Kau mau berdoa Kita harus ngerti Bagaimana cara kita ini berdoa dengan benar Jauhi pencobaan Ingat Bukan telinganya kurang panjang untuk mendengar Kurang tajam untuk mendengar Tapi yang memisahkan kita dari Allah adalah apa Segala dosa dan pelanggaran kita Bukan Terus bagaimana dong caranya Tuhan ngajari Bukan waktu dosa Minta pertobatan Ya itu perlu Tapi Tuhan ngomong Jangan sampai kita ini berbuat dosa Karena Tuhan berkata Jauhilah pencobaan Kenalilah kelemahan kita Jauhkan aku dari pencobaan Jauhkanlah Janganlah kiranya Membawa kami Di dalam pencobaan Jangan Tuhan Jangan Matius 26 Ayat 41 Berjaga-jaga dan berdoa Supaya kamu jangan jatuh Ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tapi daging lemah Oh iya Kalau ada pencobaan Yang kita alami Pasti dari kelemahan-kelemahan kita Yakubus 1 Ayat 14 Sampai 15 Lebih jelas lagi Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh Keinginannya sendiri Karena ia diseret Dan dipikat olehnya Dan apabila Keinginan itu Sudah dibuai Melahirkan dosa Dan apabila dosa itu Sudah matang Ia melahirkan Maut Kenapa kok dia ajari Jauhkan kami Tuhan Dari pencobaan Jangan bawa kami Masuk dalam pencobaan Karena pencobaan Waktu kita tahu Kelemahan kita Kita jangan mencobai Diri kita Kalau kamu tahu Lemahnya disitu Jangan cobai Kalau kamu tahu Kalau kamu tahu bahwa Kamu nih Kalau berdua aja Pacaran misalnya Pasti akan melakukan hal Yang tidak kudus Jangan cobai Kenalilah kelemahamu Iblis aja tahu Kenapa kamu gak ngerti Kelemahanmu Kelemahanmu itu Pencobaanmu Jangan Tuhan Bawa kami ini loh Jangan sampai kami ini Jatuh dalam pencobaan Sadari kelemahan kita Karena kalau kita Pencobaan itu datang Kita di Kita ini Dikatakan kita ini apa Diseret dan dipikat Olehnya Apa sih Ya hal-hal duniawi Tentunya Dan waktu diseret Terus dilakukan Akhirnya waktu Pencobaan itu datang Keinginannya itu Keinginan itu matang Keinginan datang Dilakukan jadi dosa Waktu sudah dijadikan dosa Terus menerus Jadinya maut Kenapa orang jadi males Sudah sama Tuhan Mereka Tuhan ngomong Jangan Bawa kami ke dalam Pencobaan Aku mau berdoa Minta Tuhan Kuatkan Dalam Hidup kita Tuhan Aku ini lemah Tapi aku mau Tuhan Jangan bawa kami Tinggal di dalam Kelemahan Roh penurut Daging lemah Aku tahu Tuhan Berdoa lah Dengan benar Yang kelima Lukas 11 Ayat yang ke sembilan Kalau doa Cari Minta cari ketok Artinya apa? Berdoa lah dengan Tidak jemuh-jemuh tadi Jangan menyerah Dimana Kita bisa doa dengan benar Berdoa dengan benar Jangan menyerah Jangan menyerah Minta cari ketok Mintalah kamu akan Mendapat Mintalah kamu akan Diberikan Cari kamu akan mendapat Ketok pintu akan Dibukakan Minta Minta sama Tuhan Minta sama Tuhan Akan diberikan Cari kamu dapat Ketok Pintu akan dibukakan bagimu Jangan menyerah Jangan menyerah Di dalam doa Jangan menyerah Satu dengan satu hal ini Markus 11 Ayat 24 Markus 11 Ayat yang ke 24 Kita baca bersama-sama Markus 11 Ayat yang ke 24 Yang sudah dapat Bisa katakan Amin Satu dua tiga Karena itu Aku berkata Kepadamu Apa saja yang kamu Minta dan doakan Percayalah Bahwa kamu Telah menerimanya Maka hal itu Akan diberikan Kepadamu Jangan menyerah Kalau doa Terus minta Ngomong Sama Tuhan Kamu akan mendapat itu Karena kamu percaya Bahwa kamu akan Menerimanya Katakan Amin Ayo bersama-sama Bapak ibu saudara Sebagai seorang murid Tuhan Tuhan ngajari kita berdoa Mari berdoa Berdoa bukan karena Kondisi dan keadaan Berdoa karena kita percaya Berdoa karena kita tahu Bahwa dia setia Berdoa karena kita tahu Bahwa Tuhan Akan memenuhi segala Keperluanku Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Di dalam Kristus Yesus Ada amin Ayo berdoa Saya ajak hari ini Kita berdoa Semakin sering Kita ngobrol sama Tuhan Semakin sering Kita akan jadi Semakin serupa Dengan Tuhan Semakin sering Kita berdoa Semakin bisa Mengalami Tuhan Dalam hidup kita Apakah di masa-masa Yang demikian Banyak waktu Untuk berdoa Carilah Tuhan Maka kamu akan mendapat Mari kita pergi bersama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya